9 Cara Tampil Cantik Tapi Tak Langgar Syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Doa Langit Channel Wanita ingin sekali menjadi cantik, karena pada hakikat wanita identik dengan kecantikan, tapi, kecantikan seperti apa yang kalian inginkan? Dalam pandangan Islam kecantikan itu bukan dilihat dari jasmani semata, oleh sebab itu, sebagai wanita muslimah kita harus bisa menjadi wanita cantik sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam agama Islam. Bila kita, sebagai wanita muslimah ingin terlihat cantik dalam pandangan Islam, berikut ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkannya. 1. Jadikanlah godul basar, menundukkan pandangan, sebagai celak bagi kedua belah alis mata kita, Insya Allah, pandangan visual kita akan menjadi makin jernih dan bening. 2. Oleskanlah lipstik kejujuran dan kebenaran pada ulasan bibir gelima kalian, Insya Allah, ukiran senyuman kita akan bertambah manis dan dihargai sesama. 3. Bedaklah raut wajah kita dengan kosmetik yang berasaskan malu dan keadaban. Insya Allah, kesederhanaan lahiriah yang kita biasakan itu, akan menyejukkan mata yang memandang. 4. Lumurkanlah sabun istighfar ke sepelusuk anggota badan kita. Insya Allah, ia bisa mengikis daki kotoran dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. 5. Berawatlah remut kita dengan hijab islami, Insya Allah, ia akan menyelimuti azarawul jasad sang hawa daripada menjadi mangsa kerakusan insan yang terlepas daripada tambatan keimanannya. 6. Sarungkanlah kedua belah tangan kita dengan gelang sedekah dan jari jemari ketah dengan cincin ukuah islamiah, Insya Allah, Kelak kita akan temui warga solihin yang nilainya melampaui segunung emas permata. 7. Alunkanlah kemerduan dan kesyahduan suara kita dengan tilawatul, Qur'an dan zikrullah. Insya Allah, berkat kehusyukan dan penghayatan, hurwatul iman akan dikecapi ruh kita sebagaimana lidah merasakan kemanisan makanan. 8. Luruskanlah postur tubuh badan kita dengan ketulusan dalam menunaikan salat dan pengibadatan kepada Allah, Insya Allah, takkan dia sia-siakan keiktilasan atau keikhlasan atau keistikomahan kita dalam mencari keridoannya. 9. Hemuskanlah nafas ke dalam ruh dan sanubari kita, ta'abut wa ta'karub ila Allah, beribadah mendekatkan diri kepada Allah, Insya Allah, selama itu takkan kita rasakan ketandusan kasih sayang maupun kegelisahan dalam kehidupan. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya Sahabat Doa Langit Channel. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, share dan like, agar kebaikan selalu ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!